dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mencari satu yang hilang, disitu kau temukanku. Berlaksa kali bahkan lebih, kau mengampuni diriku. Pergi mencari satu yang hilang, disitu kau temukanku. Syiadunya lagumu, lembutnya tutur katamu. Membawa pesona surga wimanya apa setiap pagi. Ku rasakan cinta yang tak bisa, ku pahami dengan akal. Tanpa syarat, tanpa waktu jeda, kau mengasihi diriku. Syiadunya lagumu, lembutnya tutur katamu. Membawa pesona surga wimanya apa setiap pagi. Mencari satu yang hilang, menyapa setiap pagi. Ku rasakan cinta, ku pahami dengan akal. Tanpa syarat, tanpa waktu jeda, kau mengasihi diriku. Tanpa syarat, tanpa waktu jeda, kau mengasihi diriku. Tanpa syarat, tanpa waktu jeda, kau mengasihi diriku. Shalom jemaat GSKI Rehobot Kelapa Gading. Mohon perhatian Anda sejenak, karena kami akan menyampaikan informasi penting seputar kegiatan ibadah sepekat. Ikutilah doa pagi setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan doa malam setiap hari Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Penghiburan dalam penderitaan, sebuah ibadah bertema yang akan dibawakan oleh pendeta Dr. Martina Novelina pada hari Rabu pukul 17 melalui YouTube channel Truth.it. Buat kamu yang adult and married couples, ikuti Home Community Church bersama Pastor Pinkan Margareta dengan tema Childless or Child Free pada hari Kamis 8 Juni pukul 19 di ruang 314 Rehobot Hall Lantai 5. Hadirilah pendalaman Akitab Waski bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada hari Kamis 8 Juni pukul 18 di Rehobot Hall Mal Artagading Lantai 5. Mari bergabung dalam Sunday Service pada pukul 9, 11 dan 17.30 tiap hari Minggu di Rehobot Hall Mal Artagading Lantai 5. Jemaat yang terkasih, ini di bagian belakang ruang ibadah telah tersedia area duduk khusus bagi jemaat usia lanjut dan penyandang disabilitas. Jika membutuhkan bantuan untuk duduk, silakan menghubungi para pelayan yang sedang bertugas. Untuk adik-adik berkebutuhan khusus, Rehobot Hall Mal Artagading memiliki kelas Super Kids yang dikhususkan bagi usia 5-12 tahun setiap hari Minggu hanya di Sunday Service pertama, silakan mendaftar ya. Anda dapat memfollow Pendeta Dr. Erastus Sabdono di TikTok dan Instagram untuk mendapatkan konten yang berisi highlight kotba terupdate, serta follow akun Instagram GSKI Rehobot Hall Mal Artagading untuk mendapatkan informasi program seputar kegiatan ibadah sepekan. Bapak Ibu diimbau untuk datang tepat waktu dan mengisi kursi yang tersedia di lantai 5. Posisi toilet wanita tersedia di belakang area ruang ibadah ini, sedangkan toilet pria berada di sisi kanan panggung. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak, dapat diharapkan untuk mengikuti ibadah melalui ruang ibu dan anak di lantai 3 dan lantai 5. Demikianlah informasi kegiatan ibadah sepekan yang telah kami sampaikan untuk Anda. Saya Jose mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati. KAMERA ROH KAMERA ROH Sebagai ketua tim kreatif RCC Hai nama gue Chris dari tim hospitality di RCC Halo guys kenalin gue Regina, gue dari tim prison worship dan kreatif RCC Gue Felix, gue salah satu worship leader di RCC Hai kenalin gue Bella, gue di RCC sebagai usher, singer dan gue juga ngebantu-bantu di tim kreatif Hai nama gue Angel, gue sebagai tim multimedia di RCC Retreat menurut gue merupakan momentum Dimana lo dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin senasib sama lo Mereka mungkin bukan orang yang semuna tapi mereka mau belajar Seperti kita merecall diri kita kembali Tempat dimana kita bisa berkumpul dengan orang-orang baru Dan itu kita bisa bareng-bareng, happy-happy bareng, have fun bareng Dan tentunya tujuannya ya satu, yaitu bertumbuh untuk itu Sehari-hari kita kan pasti banyak kesibukannya mungkin ada yang sekolah, ada yang kerja dan lain-lain Tapi kalo bisa kita retret itu kita bener-bener fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan Retret ini tuh tempat dimana kita mencari komunitas, mencari teman-teman baru Karena banyaknya ada orang-orang baru disana, jadi kita bisa mengenal satu sama lain Dan mereka cerita sama kita, kita saling pukar pikiran Nah itu tuh yang membuat kita kayaknya, ah ini nih sesuatu yang baru gitu Berubah banget sih Banyak, sebelum ikut retret, gue gak tau apa alasan gue harus hidup bener Tapi setelah gue ikut, gue dididik, gue diajar, dan gue paham Gue gak pernah jalan sendiri, gue gak berjuang sendiri Gue punya Tuhan gue, gue punya teman-teman perjuangan gue Abis retret, iman gue tuh sangat berkobar-kobar, sangat haus akan firman Mana gue tuh kadang suka gak terlalu mentingin hal-hal kecil Yaudah nyepelein aja gitu loh Dan semenjak ikut retret, kayaknya lewat dari hal kecil tuh Tuhan hitung gitu loh Makanya dengan adanya retret itu gue belajar dari situ Dimana gue terus memposisikan diri untuk berhati-hati gitu Dan akhirnya dari situ juga gue menyadari betapa penting yang retret Karena disini kita bener-bener diubah, ditegaskan kembali Untuk melakukan perubahan karakter dari buruk ke arah yang lebih baik Tentang kerohanian, apa yang harus gue lakuin dan apa yang tidak boleh gue lakuin Dan itu semakin bertambah Nah bro, sis, jadi koales ini artinya bersatu Cuma mungkin pasti ada pertanyaan lanjutan Maksudnya bersatu apa nih kok? Makanya kita punya subtema Subtema kita, deeper roots, stronger bonds Akar yang lebih dalam dan bonding yang lebih kuat Dengan retret koales ini, kita mau kuatin akar keinginan kita dalam Tuhan Dan juga kuatin bonding kita sama temen-temen yang sebelumnya mungkin jadi temen gereja doang Tapi setelah retret ini kita pengen bukan jadi temen gereja doang Tapi jadi temen hidup kita bareng So guys, di camp Rehobot College Community yang bertambahkan koales nanti Saya akan membahas mengenai bagaimana kita membangun komunitas yang bertumbuh dan berakar dalam Tuhan Tentu itu adalah goal dari komunitas Rehobot College Community Itu sendiri So temen-temen jangan sampai kalian gak join Jangan sampai kalian gak ikutan Karena kita akan bertumbuh bersama Kita akan dijama oleh Tuhan Kita akan memuji Tuhan bersama-sama Dan yang pasti kita bersama-sama akan berakar di dalam Tuhan Kenapa kamu harus ikut koales? Yang jelas karena ini berasal dari komunitas yang keren-keren banget RCC gitu loh Banyak orang-orang muda yang seru-seru pastinya Jadi kamu bayangin 3 hari 2 malam sama orang-orang muda yang seru Sayang banget kalau kamu gak ikut Yang kedua, akan ada sesi-sesi dengan pembicara yang Waduh, jam terbangnya, pengalaman hidupnya Dan hal-hal hikmat yang mereka punya Bakal sangat memberkati kamu Dan yang ketiga Ngapain lagi kalau gak ke koales? Bener kan? So, see you di Retreat RCC dengan tema koales Bye-bye Gimana nih guys? Penasaran kan? Makanya Gue ajak kalian semua ikutan Retreat RCC Koales Dari 30 Juni Sampai dengan 2 Juli 2023 Datar ini real sekarang! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Ku kembali seperti dulu Karena ku manusia darimu Karena ku manusia darimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jemaat yang terkasih Ini di bagian belakang ruang ibadah telah tersedia area duduk khusus bagi jemaat usia lanjut dan penyandang disabilitas Jika membutuhkan bantuan Terima kasih 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 couples ikuti Home Community Church bersama Pastor Pinkan Margaretha dengan tema Childless or Child Free pada hari Kamis 8 Juni pukul 19 di ruang 314 Rehoboth Hall, lantai 3. Hadirilah pendalaman Akitab Waski bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada hari Kamis 8 Juni pukul 18 di Rehoboth Hall, Mall Artagading, lantai 5. Mari bergabung dalam Sunday Service pada pukul 9, 11, dan 17.30 tiap hari Minggu di Rehoboth Hall, Mall Artagading, lantai 5. Jemaat yang terkasih, ini di bagian belakang ruang ibadah, telah tersedia area duduk khusus bagi jemaat usia lanjut dan penyandang disabilitas. Jika membutuhkan bantuan untuk duduk, silakan menghubungi para pelayan yang sedang bertugas. Untuk adik-adik berkebutuhan khusus, Rehoboth Kelapa Gading memiliki kelas Super Kids yang diphususkan bagi usia 5-12 tahun setiap hari Minggu, hanya di Sunday Service pertama, silakan mendaftar ya. Anda dapat memfollow Pendeta Dr. Erastus Sabdono di TikTok dan Instagram untuk mendapatkan konten yang berisi highlight kotba ter-update, serta follow akun Instagram GSKI Rehoboth Kelapa Gading untuk mendapatkan informasi program seputar kegiatan ibadah sepekan. Bapak Ibu diimbau untuk datang tepat waktu dan mengisi kursi yang tersedia di lantai 5. Posisi toilet wanita tersedia di belakang area ruang ibadah ini, sedangkan toilet pria berada di sisi kanan panggung. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak, dapat diharapkan untuk mengikuti ibadah melalui ruang ibu dan anak di lantai 3 dan lantai 5. Demikianlah informasi kegiatan ibadah sepekan yang telah kami sampaikan untuk Anda. Saya Jose mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Jemaah Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah kita melalui streaming online. Shalom. Bisa lebih keras lagi Bapak Ibu. Shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kita yang kedua siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau masih ada kesempatan kami untuk belajar kebenaran firman di ibadah yang kedua ini, Tuhan. Tetaplah beracara bagi setiap kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena kami perlu Engkau dalam setiap detik hidup kami. Ini kami yang perlu Engkau ya, Tuhan. Yang mau duduk diam dalam hadiratmu. Mengangkat tangan membuktikan bahwa kami butuh Engkau. Merendahkan diri kami untuk mendengar suara. Ini kami, Tuhan. Mari pandang, Tuhan. Ku duduk diam, hampirimu, ya Allah ku. Ku nanti hadiratmu, jamadah. Ku duduk diam, menanti-nantikan Engkau saja, Tuhan. Ku duduk diam, hampirimu, ya Allah ku. Ku nanti hadiratmu, jamadah penuh. Tanganku ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku, haleluya, haleluya. Ini kami, ini kami, anakmu yang datang, di hadiratmu. Ku duduk diam, hampirimu, ya Allah ku. Tuhan. Ku nanti hadiratmu, jamadah setiap kamu, jamadah penuh. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Rindu selalu kau bersamaku, haleluya. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Rindu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku, haleluya, haleluya. Ini kami, ini kami. Anakmu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Menipardang Tuhan, angkatanamu di hadapannya. Tangan ku angkat padamu, rendahkan hati kita tahu, rindu selalu kau bersamaku, Tangan ku angkat padamu, rendahkan hati kita tahu, rindu selalu kau bersamaku, Haleluya, tanganku ku angkat padamu, bapakku, tanganku ku angkat padamu, rendahkan hati kita tahu, Rindu selalu kau bersamaku, Haleluya, 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 Kau saja yang layak disembah dipuji, Haleluya, hidup untuk senangkanmu, Menjadikan engkau satu-satunya dalam hidupku, ya bapakku, kau saja satu-satunya yang ku kejar, Ya Allah ku, kami angkat tangan kami, menyerahkan hidup kami, sepenuh bagimu, Ya Allah ku, engkau tempat ku mengadu, engkau tempat ku berharap, hidupku di tanganmu, Sepanjang waktu hidupku, mau senangkanmu, senangkanmu, Ini kami yang mau menyenangkan Tuhan, yang mau duduk diam di bawah kakimu, Menjadikan engkau fokus perhatian hidup kami, sampai akhir waktu hidup kami di bumi, Ini setiap kami Tuhan, yang mau menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup saudara dan saya, Sama-sama dengan saya katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Haleluya, Mari saya ingin kita bangkit berdiri, Karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami, mulai saat hari ini sampai, Kami menghabiskan waktu di bumi ini, katakan sama Tuhan, Kasih-Mu tak berubah, tak berubah, selamanya, selamanya, Cintamu, cintamu selalu ada, tak pernah tinggalkan, Tak pernah berubah, Mari angkat tanganmu, katakan, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Selalu ada, selalu berserta, Bersama kita, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang sedia di dalam kita, Selamanya, Immanuel, Immanuel, Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan, Kasih-Mu, Kasih-Mu, Tak berubah, Tak berubah, selamanya, Sampai selamanya, Selamanya, Cintamu, 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 Dia Immanuel, Dia Immanuel, Selalu ada, selalu berserta, Bersama kita, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang sedia, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Selalu ada, selalu berserta, Bersama kita, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Di dalam kita, Di dalam kita, Selamanya, Immanuel, Mau sisya memuji Tuhan, Mari Bapak Ibu sedara, Tantang aku dihadapan Tuhan, Tantangan sama Tuhan, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Selalu ada, selalu berserta, Bersama kita, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang sedia, Dia Immanuel, 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 Allah yang sedia, Dia Immanuel, 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 Haleluya, Dia Immanuel, Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Terima kasih. 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 Ada yang terima kasih. Bersamamu Menuju Langitmu Dimana Kerajaanku Melayani Langit baru Langit baru Bumi yang baru Tak ada Air mata Tak ada lagi Air mata Dan bukan cinta Tak ada lagi Kesayang Memisahkan diri Ladi sama-sama berjuang Kau berjuang Kau berjuang Sampai akhir nafas Kuterbang Kuterbang Bersamamu 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 Menuju Langit biru Di dalam Kerajaanku Bersamamu di langit baru Bumi baru Tuhan Bersamamu 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 Di langit baru Di langit baru Bumi baru Di langit baru Bumi baru Di langit baru Bersamamu 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 Di langit baru Bersamamu 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 Kasih setiamu Sempurna Bapak yang setia Ku kan tetap Percaya Haleluya Engkau lah kekuatan kami Tuhan Tuhan lah kekuatanku Selalu merompangku Bantu karang yang teguh Hanya Tuhan Perlindungan Pada waktu kesesakan Tempat Pertetuhanku Padamu aku percaya Aku percaya Dengan segera jiwa Bapak yang maha kuasa Kasih setiamu Sempurna Bapak yang setia Bukan tetap percaya Bapak Bapak itu jiwa Jiwa syukur Bukan bersuka Di hadapan Bapak Kau nanti akan Kebaikanku Di sepacang jalan-jalan Hidup Selama kata Kau berserta di hari esaku Selamanya sampai di rumahku Terima kasih Tuhan, lupa kata aku yang kemurna Karena kekuatanku selalu menopanku Batu karang yang teguh Hanya Tuhan pelindungan pada waktu kesesakan Tempat petenuhanku Padamu ku pencaya Kau berserkena jiwa Bapak yang maha kuasa Kasih sediamu sempurna Bapak yang setia Bukan tetap percaya Selamat petenuh Jiwa bersyukur Dengan bersuka di hadapan Bapak Kau dapatkan kebakanku Di sepanjang jalan-jalan hidupku Selamat petenuh 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 Selamat malam Aku serta di hari esok Selamanya sampai di rumahku Selamanya Selamanya sampai di rumahku Selamanya sampai di rumahku Puji nama Tuhan Jemaat dipersilahkan duduk kembali Buka mataku Memandang keagunganmu Bawa aku ke tempat yang lebih tinggi Beri aku mengalami Kemuliaanmu Bapak buka mata rohaniku ini Ku saksikan Yang tak pernah ku saksikan Ku alami Yang tak pernah ku alami Beri aku mengalami Kemuliaanmu Kemuliaanmu Beri aku ke tempat yang lebih tinggi Beri aku mengalami 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 Kemuliaanmu Kemuliaanmu Bapak buka mata rohaniku Bapak buka mata rohaniku Ini lebih tinggi Lebih tinggi Semakin tinggi Kedalam kemuliaanmu Semakin tinggi Kedalam kemuliaanmu Bapak Bapak buka mata rohaniku Bapak buka mata rohaniku Bapak buka mata rohaniku Bapak buka mata rohaniku Memandang keagunganmu Dabaku Bapak buka mengalami Bapak buka mata rohaniku Memandang kemuliaanmu Aku alami, yang tak pernah ku alami, beri aku mengalami, kemuliaanmu, bapakmu ke mata, rohaniku lebih tinggi, bawa kami lebih tinggi. Angkat tanganmu, pohon kepada Tuhan, tinggi kami Bapak, semakin tinggi, ke dalam kemuliaanku, bapakmu ke mata, rohaniku lebih tinggi. Saya persilahkan cepat untuk berdiri bersama, semakin tinggi, ke dalam kemuliaanku, bapakmu. Lebih tinggi, semakin tinggi, ke dalam kemuliaanku. Kali lagi cepat, katakan bersama, lebih tinggi, semakin tinggi. Semakin tinggi, ke dalam kemuliaanku, bapakmu. Lebih tinggi, semakin tinggi, ke dalam kemuliaanku, bapak. 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 Ke dalam kemuliaanku, bapak. Berbicara lah kepada kami, bapak. Bapak, jadikan siang ini siang yang penuh berkat. Jangan Tuhan lalui, berbicara lah, bapak. Kami hanya mau mendengar suaramu, bapak. Bukan suara manusia. Lindungi, jagalah mimbar ini, bapak. Dari suara manusia. Agar kami hanya mendengar suaramu sendiri. Suaramu yang mulia, bapak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bapak, bapak. Kami sambut firman. Haleluya. Amin. 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 Silahkan duduk sedaraku sekalian. Sedaraku sekalian. Perbuatan baik. Seturut atau sesuai dengan standar kebaikan Allah. Yang dapat dinikmati oleh Allah. Itu sesuatu yang berharga. Di dalam Alkitab ditunjukkan beberapa kali. Ditunjukkan beberapa kali kebenaran ini. Saudara. Seperti misalnya di Matius pasal 25. Perbuatan baik seseorang terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan ingat. Kalau Tuhan ingat artinya Tuhan catat saudaraku. Di perjanjian lama ditulis bahwa air mata orang benar tersimpan di kirbat. Tempat minum anggur, tempat anggur kirbat. Juga di dalam pahyu pasal 14. Ayat 13 firman Tuhan mengatakan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata. Tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di kekekalan perbuatan mereka tidak dihapus. Menyertai mereka. Jadi perbuatan baik menurut Tuhan yang dapat dinikmati Tuhan. Itu diingat. Dicatat oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita menemukan saudara. Kisah-kisah kehidupan. Dari orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi catatan abadi. Yang pasti diingat Tuhan. Sedangkan orang-orang jahat. Walaupun di Alkitab juga dicatat. Perilaku mereka. Suatu hari catatannya pasti dibuang. Kalau hari ini kita masih bisa membaca catatan. Track record. Jejak rekam dari orang-orang jahat. yang ditulis di Alkitab. Seperti misalnya perbuatan kain yang membunuh adiknya Habel. Saudara. Ketidaksetiaan Raja Saul. Pengkhianatan Judas dan lain sebagainya. Itu dicatat karena memang berguna untuk kita. Agar kita tidak melakukan perbuatan yang sama. Seperti yang mereka lakukan. Tetapi yang jelas. Catatan hidup orang-orang jahat. Akan mengikuti mereka masuk ke dalam api kekal. Dihilangkan. Diterminit. Dibinasakan. Bersama dengan mereka yang terpisah dari hadirat Allah. Di lain pihak. Sebaliknya. Mereka orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang mati dalam Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Perbuatan mereka menyertai mereka. Tentu di kekekalan menjadi catatan abadi. Kita membaca di dalam Alkitab catatan jejak rekam orang-orang benar ini. Yang nantinya akan tetap abadi dihargai oleh Tuhan. Pernahkah saudara memikirkan, merenungkan, memperkarakan. Bagaimana catatan hidup saudara. Catatan hidup kita di kekekalan. Firman Tuhan mengatakan, satu kata yang kita ucapkan harus kita pertanggung jawabkan. Tercatat. Apakah tercatat di dalam kitab kehidupan dan kita akan nanti masuk ke dalam kerajaan sorga. Atau tercatat nanti di api kekal dan dibinasakan. Kebenaran ini tidak boleh kita anggap remeh. Ini bukan kebetulan saudara. Kebenaran ini bukan karena sekedar melintas di pikiran. Lalu diberitakan kepada saudara. Kebenaran ini lahir dari doa. Lahir dari permintaan kepada Tuhan. Apa yang harus saudara-saudara dengar pada kesempatan ini. Setiap kita memiliki catatan. Dan kiranya ini menggetarkan jiwa kita. Supaya kita tidak sembarangan hidup, tidak sembrono. Kalau satu kata yang kita ucapkan harus kita pertanggung jawabkan. Apalagi setiap kalimat. Apalagi setiap narasi. Apalagi setiap perilaku hidup kita. Hari ini kita benar-benar memperhatikan hal ini. Sejak sekarang. Sejak kita mendengar kebenaran ini. Kita akan memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan. Setiap gerak pikiran perasaan kita. Dan setiap tindakan kita. Karena semua tercatat. Apakah menyertai kita di kemuliaan. Menjadi catatan atau goresan abadi. Yang berkenan di hadapan Allah. Dan layak untuk dilestarikan di keabadian. Atau menjadi catatan yang akan dibuang ke dalam api kekal. Karena tidak pantas di ingat. Kita mau serius mulai saat ini. Saya juga mau serius. Saya juga mau serius dengan apa yang saya kemukakan ini. Terus terang. Saya khawatir. Habis khutbah ini. Saya lupa apa yang saya katakan. Saya takut. Saya khawatir. Setelah khutbah. Saya lupa apa yang saya utarakan. Dan saya hidup sembarangan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan menolong saya. Untuk memperhatikan hal ini. Urusan dengan Tuhan. Itu urusan satu-satunya yang penting. Tidak ada hal yang lebih penting dari hal ini. Tuhan menciptakan kita. Tentu untuk kemuliaannya. Bukan untuk kesenangan kita. Kita mau menghasilkan karya agung. Karya mulia. Sebuah catatan. Sebuah buku yang termuat. Yang memuat. Perasaan Allah yang disenangkan. Bukan memuat duka cita Allah. Tapi memuat. Perasaan Allah yang disukakan. Memuat tindakan dan perbuatan yang menghormati Allah. Tindakan-tindakan dan perbuatan yang mencintai Tuhan. Tindakan-tindakan dan perbuatan yang bernilai. Bukan saja di mata para malaikat penghuni penduduk surga yang kudus. Tapi juga di mata Tuhan. Berharga kematian orang yang takut akan Allah. Sebab perbuatan mereka menyertai mereka. Yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Dan perbuatan-perbuatan yang benar. Saya percaya selagi kita masih memiliki jantung yang berdetak. Nadi yang berdenyut. Kita masih memiliki nafas hidup. Tuhan mau mengoreksi catatan hidup kita. Hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Tuhan mau menghapus dengan darah Yesus. Dan Tuhan mau menunjukkan hal-hal yang tidak patut. Tercatat di dalam kitab kehidupan kita. Yang nantinya dikehendaki akan dilestarikan di kekekalan. Ini bukan omong kosong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan omong kosong. Ini suara Tuhan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Artinya orang-orang yang hidup dalam penghormatan kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kecintaan kepada Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan. Tidak mati konyol di dunia. Tetapi mati dalam percintaan dengan Tuhan. Dan mereka orang-orang yang kata Alkitab sungguh tidak ditegaskan. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Tidak sia-sia usaha untuk hidup suci. Tidak sia-sia usaha untuk takut akan Allah. Tidak sia-sia usaha melepaskan percintaan dunia. Lalu mencintai Tuhan. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya tanya kepada saudara. Saudara mau berubah? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Sejak sekarang. Sejak siang ini. Minggu 4 Juni 2023. Kita mau mengubah sejarah hidup kita. Kita mau mengubah lembar-lembar hari hidup kita. Kita minta Tuhan koreksi. Apa yang telah kita lalui. Tuhan berkuasa menghapus dengan darahnya. Darah Yesus. Dan Tuhan mau kita memiliki catatan yang baru. Dan kiranya ini menjadi kegemaran kita. Menjadi kesukaan kita. Saudaraku. Kegemaran kita. Kesukaan kita. Lebih dari hobi. Lebih dari apapun. Kita sedang menoreh. Menggoreskan. Sejarah kehidupan dalam kitab. Kehidupan kita masing-masing. Sebagai pelayan saudara. Sebagai suster saudara. Saya sungguh-sungguh mengajak saudara. Saya minta kepada saudara. Ayo kita berubah. Ubahlah rutinitas hidupmu. Harus ada respon dari pihak kita. Langkah dari pihak kita. Untuk mengalami perubahan ini. Harus ada respon. Harus ada tindakan kita. Untuk bisa merubah sejarah hidup kita. Kita harus memiliki langkah konkret. Jangan hanya mengaminkan apa yang saya khutbahkan. Tetapi melangkahlah. Kembali ke wahyu pasal yang ke-14 saudaraku. Tadi kita membaca ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari cerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat sebelumnya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13 tentu tidak bisa lepas dari ayat yang ke-12. Ada kata-kata yang patut mendapat perhatian kita. Ketekunan. Tekun. Ini bicara soal konsistensi untuk mengisi hari hidup kita. Dalam pencarian akan Tuhan. Usaha menjaga kesucian hidup. Ketegasan kita menolak dosa dan pengaruh dunia. Tekun. Kata yang berikut adalah orang-orang kudus. Ini bukan untuk orang sembarangan. Sebab catatan hidup yang bernilai, yang berharga di hadapan Allah. Yang dilestarikan di dalam kekekalan adalah orang-orang kudus. Mendengar kata orang-orang kudus, jangan sudah merasa asing. Orang-orang kudus, orang-orang suci, itulah kita. Bukan orang-orang khusus di dalam gereja yang mendapat jawatan oleh sinode. Semua kita adalah orang-orang kudus. Rasul Paulus menulis, Tuhan memberikan rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus itu bukan orang-orang tertentu yang disahkan gereja sebagai orang kudus. Tetapi semua orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus. Yang memberi diri, dididik, dibentuk oleh Tuhan. Jadi mestinya kita menyadari bahwa kita orang kudus. Jangan takut, jangan ragu-ragu mengatakan aku orang kudus. Kita tidak mengatakannya kepada orang lain. Kita mengatakan kepada diri kita sendiri. Supaya kita bisa menjaga martabat kita. Aku orang kudus. Sudara tidak pernah mengatakan itu. Anda takut karena Anda merasa orang yang tidak layak. Tetapi sebenarnya orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang dikuduskan. Dan harus menjadi benar-benar kudus. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudaraku. Kalau kita membaca Alkitab. Kita menemukan kata dikuduskan. Ini dikuduskan oleh darah Yesus. Apakah orang yang dikuduskan sudah benar-benar kudus? Belum. Dari perbuatan. Dari perbuatan dosa. Darah menguduskan. Tetapi manusia memiliki kodrat. Kodrat dosa inilah yang akan terus melukis, menggoreskan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah. Ini harus dikuduskan. Oleh verman. Yang oleh karenanya hari ini kita berkumpul. Dikuduskan oleh verman. Jadi saudaraku. Ini yang sulit saya jelaskan. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan. Tadi saya menyinggung satu kalimat. Yang saudara mungkin juga tidak ngeh bahwa ada masalah kompleks dalam pernyataan itu. Jadi kalau kita memiliki buku kehidupan. Saya gambarkan sebagai kehidupan. Jejak rekam kita, track record kita seperti buku. Bisa dikoreksi oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita yang salah. Dan Tuhan mau menghapus dengan darahnya. Tetapi masalahnya sekarang adalah bagaimana dengan isi lembar-lembar hidup kita ke depan. Kalau kita masih terikat dengan kodrat dosa ini. Maka akan termuat dosa-dosa. Akan termuat dosa-dosa. Perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah. Bertaun-tahun saya bergumul untuk menjawab pertanyaan. Ada dosa yang bisa diampuni. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Selalu saja saudara. Orang pertama bertanya kepada saya. Dosa yang tidak dapat diampuni. Ini apa ya pak? Dari dulu. Nah saya seringkali menjawab dengan jawaban taktis dan diplomatis. Dosa yang diampuni itu adalah dosa yang diakui di hadapan Allah. Dosa yang dapat diampuni. Dosa yang diakui atau dosa yang diselesaikan. Tetapi dosa yang tak dapat diampuni dosa yang tidak diselesaikan. Amin. Selesai. Tapi jawaban itu jujur saja tidak bertanggung jawab. Implikasinya apa tidak jelas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lewat perjalanan waktu Tuhan bukakan, bukakan. Saya sulit menjawabnya. Karena perlu waktu kejelasan. Karena perlu waktu kejelasan. Dan kalau saudara melihat soretan ini saudara akan dapat dibantu. Ada bantuan visual ya saudara. Dosa yang tak dapat diampuni itu sebenarnya ini. Kalau ini bisa. Ini yang tidak bisa. Ini yang tidak bisa. Tidak. 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 Tapi masalahnya bukan sekedar terkoreksinya dosa-dosa yang telah kita lakukan, tapi potensi dosa di dalam diri kita yang harus diselesaikan. Supaya lembar hidup kita ke depan adalah lembar-lembar yang indah, yang baik, yang menyenangkan hati Allah, yang tadi saya katakan lembar hidup yang menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak serius menyelesaikan kodra dosa, sehingga pada akhirnya kodra dosa itu tidak tersalipkan, tapi masih hidup, masih dihidupi, tentu tidak layak masuk surga. Akhirnya saudaraku sekalian, orang-orang seperti ini terbuang ke dalam api kekal. Itulah sebabnya tadi saya katakan, sulit saya menjelaskannya. Secara taktis diplomatis saya bisa mengatakan, dosa yang dapat diampuni, dosa yang diselesaikan, yang diakui, lalu minta ampun. Dosa yang tidak diampuni, tidak terampunkan, dosa yang tidak diselesaikan. Tetapi jawaban itu sebenarnya jawaban yang tidak bertanggung jawab, atau belum bertanggung jawab, sebab implikasinya belum jelas. Amin. Mengakui dosa diampuni, tidak diakui, dosanya tetap. Ya implikasinya masih belum jelas. Tapi dengan coretan itu saudara bisa mengerti, bahwa dosa yang tak terampuni adalah kodrat dosa dalam diri kita, yang tidak diselesaikan, yang melahirkan, yang menciptakan perbuatan-perbuatan yang tidak indah, yang tidak membuat catatan atau buku kehidupan yang baik. Karnanya saudara ke gereja mengikut Tuhan untuk belajar ini, harus mau berubah, jangan sudah mengerti lalu ia sudah mengerti. What next? Lalu apa? Apa yang saudara mau lakukan sekarang? Serius. Bersyukur kita memiliki jam doa setiap pagi, dan saudara memiliki tentu jam doa pribadi yang setia, Tuhan mengoreksi dosa-dosa kita. Tuhan mengoreksi catatan hidup masa lalu kita terkoreksi. Tidak bisa tidak, saudara. Ini pengalaman yang pasti dialami setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh, dimana roh kudus mengoreksi kesalahan kita. Dan kalau kita akui, kita minta ampun Tuhan menghapus dosa-dosa kita dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Wow, enak ya? Oh nanti dulu. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Sekarang masalahnya bagaimana kita mengisi lembar-lembar hari hidup kita ke depan, saudara. Lembar-lembar hari yang Tuhan berikan itu harus kita hargai. Kamu tidak bisa menambahkan sehasta saja umur hidupmu. Tidak usah satu tahun. Satu bulan pun kau tidak sanggup. Jangankan satu bulan. Satu hari pun kamu tidak sanggup. Jangankan satu hari. Satu jam pun kamu tidak sanggup. Jangankan satu jam. Satu menit kau tidak bisa tambahkan umurmu. Jadi kalau Tuhan memberikan satu hari yang baru, betapa berharganya lembar itu. Terpuji Tuhan. Betapa berharganya satu lembar hari hidup kita. Jangan diisi dengan catatan hidup yang busuk di hadapan Allah. Jangan diisi dengan kisah hidup yang tidak bernilai, tidak berharga di mata Allah. Buatlah catatan hidup yang bernilai. Dan Tuhan memerintahkan simpan catatan ini. Beri tepuk tangan. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Jadi dosa yang tidak diampuni itu kodrat. Dosa yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang melukai Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, dijadikan putih seperti salju. Walaupun hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Darah Yesus ditumpahkan untuk menyelesaikan dosa-dosa yang telah kita lakukan perbuatan-perbuatan salah kita. Tetapi kodrat dosa, sifat dosa di dalam dirimu, dalam diriku harus diselesaikan dengan serius. Supaya tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Tetapi perbuatan-perbuatan yang indah, yang tercatat dalam kitab sejarah hidup kita, masing-masing yang dilestarikan di kekekaman. Setiap lembar itu berharga, saudara. Bayangkan kalau suatu hari, saudara meninggal, Anda tidak pernah punya catatan hidup yang baik, Anda tidak layak masuk kerajaan surga. Nah seringkali orang mengajar doktrin yang salah. Pokoknya kalau sudah selamat, mau apapun yang terjadi akhirnya kamu selamat, itu catatan doktrin yang salah, berabad-abad membuat kekristenan menjadi bangkrut dan mati. Alkitab jelas mengatakan kerjakan keselamatanmu. Maka orang harus melihat aspek ini, dikuduskan oleh darah Yesus, tapi juga dikuduskan oleh firman. Tentu roh kudus akan menuntun kita, supaya firman itu kita pahami. Satu, dua, roh kudus pasti menuntun kita, bagaimana firman itu kita kenakan. Pada akhirnya, saudaraku, perbuatan kita itu, merupakan petualangan roh kudus dan kita. Catatan petualangan Tuhan bersama kita, yang tentu diwakili oleh roh kudus. Jadi catatan hidup kita, itu kolaborasi, perjalanan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, tidak layak dicatat. Betapa indah hidup ini, sebagai orang percaya, yang diperkenan berjalan dengan Tuhan. Kalau kita menganggap ini penting dan berharga, kita bisa melepaskan apapun, dan Tuhan Yesus memang berfirman, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Saudara mau serius ikut Tuhan? Saudara mau serius ikut Tuhan? Saya kurang percaya, amin saudara, kenapa ya? Bawalah aku Bapak, ada di adik-adik rahatmu, berjalan bersama, Bapak kami di dalam surga. Setiap waktu, Haleluya, Kau tetap tinggi di hadiratmu, Bapak, Bapak kami di hadiratmu, Yo katakan di hadiratmu, Di hadiratmu Bapak, Di hadiratmu Bapak, Dalam kekudusan kemuliaanmu, Alleluya, Barat mu savingu bulim seeds, Surah us, Nescasuk danes, Baratku di hadiratmu, Amin, Baratku di hadiratmu, Que Love lebih number a few, Oh, Lord Jesus. Kiranya Tuhan mencerahi pikiran saudara. Untuk bisa menghayati apa yang saya katakan. Satu lembar hari kita itu berharga. Kita tidak bisa beli pakai uang. Karena itu mercy, anugerah. Tidak bisa kita beli, saudaraku. Dan Tuhan mau satu lembar hari kita, kita hargai. Yang terdiri potongan jam-jam yang berjumlah 24. Lalu terdiri potongan menit-menit di mana setiap jam 60 menit. Di mana dari menit ke menit kita memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan. Apalagi setiap kalimat, lebih lagi narasi. Dari menit ke menit, dari jam ke jam. Kita serius menjaga hidup kita. Yang tentu nanti kalau sudah terbiasa menjaga, kita terbiasa tidak sulit. Semua yang dimulai, semua yang baru memulai itu memang sulit. Tetapi lama-lama menjadi irama. Kesucian itu akan menjadi irama, saudaraku. Katakan amin. Sama seperti orang main musik, kalau sedang baru belajar itu sulit ya. Tapi kalau sudah bisa akan mudah. Satu hari itu berharga. Kita hargai hari ini, besok, lusa, kita hargai. Dan ketika Tuhan melihat catatan hidup kita indah. Tuhan berkata, lanjutkan. Lanjutkan di kekekalan. Tetapi kalau hari-hari hidup seseorang, busuk, buruk. Tuhan berkata, hentikan. Hentikan. Buang ke api kekekalan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran. Pertanyaan saya, kira-kira hari hidup saudara layak diteruskan di rumah bapak di kekekalan atau tidak? Makanya tadi aminnya tidak saya percaya. Rauh saya ragu-ragu untuk meyakini Anda itu serius. Karena irama hidup saudara sudah lama salah. Saudaranya menyenangkan diri sendiri. Loh, saudara dan saya ini sama-sama manusia. Punya gejala-gejala jiwa yang sama. Saya juga pernah melewati tahun-tahun di mana saya egocentris, akusentris. Yang penting aku senang. Tidak memperdulikan catatan harian saya. Kalau sudah tidak peduli catatan harian, tidak peduli catatan mingguan. Tidak peduli catatan bulanan, tidak peduli catatan tahunan. Tidak peduli perjalanan hidup. Baru setelah mati ketika menghadap tata pengadilan Tuhan baru. Makanya sekarang dari harian dulu. Amin. Dari harian. Engkau buka mata, menit pertama, menit kedua, menit ketiga, jam pertama, jam kedua dan seterusnya. Semua yang baru dilatih, baru dimulai itu sulit. Lama-lama bisa. Dulu terus terang saya juga tidak yakin orang bisa suci itu tidak yakin. Ah suci itu nanti di sorga. Tapi karena kepepet. Ya saya kok soal kesucian terus. Nah orang kan maksa dong. Lu gimana Eras? Kepepet. Karena kepepet, maksa. Karena maksa, mengalami. Belum lagi dengan banyak kejadian yang terjadi dalam hidup saya yang adalah bagian proses itu. Wah, saya mengerti. Kesucian itu satu kenis cahayaan. Renungkan dan saudara bawa pulang kebenaran ini bahwa satu hari itu tidak bisa kita beli pakai uang 2 triliun. Tidak kebeli pak. Kalau orang sakit parah, berapapun uangnya dihabiskan supaya dia sembuh dan tidak mati. Berapapun rumah dijual, aset dijual, apapun dia lakukan demi kesembuhan. Dan kalau sudah megap-megap pada sore hari menjelang malam, berpikir apakah besok matahari terbit, ia sempat menyaksikan. Anda mungkin tidak pernah mengalami keadaan seperti ini. Yang mengalami bisa menghayati. Yang pernah kena covid misalnya yang jalan 10 meter sudah seperti lari 100 meter. Kalau tidak ada oksigen mati sudah. Paru-paru sudah putih-putih. Ngerti tidak saudaraku saat-saat seperti itu? Satu hari jadi begitu berharu ya. Jadi satu hari kita hargai dengan cara mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Jangan ada perbuatan yang mendukakan hati Tuhan hanya karena kita mau menyenangkan diri kita sendiri. Kau hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku. Haleluya. Dengan segenap akal, budi dan kekuatan hari ini. Dan selamanya ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Dan selamanya ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara. Segala perkara. Setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga. Hari ini dan selamanya ku hanya ingin menyenangkan-Mu. 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 Senangkan Tuhan. Dalam segala perkara. Oh Tuhan terpucilah engkau. Menyenangkan-Mu. Ya Tuhan. Amin. 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 Surat cintanya disimpan. Surat cintanya disimpan. Foto-fotonya disimpan. Amin. 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 Di banyak tempat kekristenan hanya menjadi agama Yang dihiasi, diatributi dengan kebaktian liturgi Dan segala budaya Kristen Yang itu tidak menyenangkan hati Allah Tidak ada di situ sentuhan percintaan dengan Allah Yang adanya liturgi kosong Tempat orang-orang mengaktualisasi diri di dalam kehidupan beragama Belum lagi soal penyalahgunaan kekuasaan gereja Tetapi di sini sudah diajar Untuk memiliki kesadaran terhadap realitas Allah yang hidup Yang berperasaan Yang mengingini perjalanan bersama dengan saudara Dan mencatat perjalanan itu di kegagalan Satu hari itu berharga Bangunlah pagi sebelum jam 5 Dan syukuri dengan doa bersama Dan mulailah mengisi hidupmu dari menit pertama, menit kedua, jam pertama, jam kedua Seterusnya Dengan lukisan indah Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah Satu hari, dua hari Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun Yang kemudian akhirnya Tuhan berkata Lanjutkan di kekekalan Lanjutkan di kekekalan kisah hidup orang ini Boleh tepuk tangan saudara Kalau saudara mengerti kebenaran ini Saudara bersyukur Saudara beruntung Dan kalau saudara melakukannya Saudara sangat beruntung Sebelum kita mengakhiri hari hidup kita Kisah hidup kita yang lalu yang buruk Tuhan bisa hapus Dosa-dosa kita Tetapi apakah hari ini hidup kita Sungguh-sungguh Mengasih Tuhan, mencintai Tuhan Tidak melakukan kesalahan yang mendukakan hati Allah Agar hari hidup kita berlanjut Di rumah Bapak Mengerti maksud saya Amin Mengerti Bapak maksud saya Amin Lanjutkan Pak Lanjutkan Saudara yang hidup dalam dosa Berhenti berbuat dosa Jangan saudara berkata aman-aman Tuhan akan bongkar semua perbuatanmu Jangan rasa aman Lagipul Anda tidak tahu Kapan hari terakhir saudara Saya bukan sekedar melakukan Kewajiban sebagai pendeta khutbah Pada hari minggu Setiap kali saya berkhutbah hari ini Saya selalu bertanya kepada Tuhan Saya harus menjaga kehidupan saya yang bersih Untuk mendengar suara Tuhan Untuk berdialog dengan Tuhan Supaya apa yang saya sampaikan benar-benar Maksud dan kehendak Tuhan untuk disampaikan Dan ini kehendak Tuhan untuk saudara dengar Dan kalau saudara memiliki roh kudus Saudara bisa mendapat konfirmasi dari Tuhan Bahwa apa yang saya sampaikan ini Benar-benar adalah kehendak Tuhan Tepuk tangan Puji Tuhan Sebelum terlambat Bapak Ibu Sebelum terlambat Saya lihat saudara melihat saya dengan mata Terbuka Tapi hati masih ada bingungnya Kadang-kadang ada orang yang melihat saya Seakan-akan saya manusia planet turun dari ruang angkasa Ini ngomong apa sih? Tapi jelas Hanya saudara tidak sanggup Atau rasanya tidak tahu dari mana mulainya Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mau Saudara minta roh kudus Tuhan tuntun Ini bukan hanya untuk saudara Juga untuk saya Saya tadi bicara Saya takut Setelah khutbah ini Saya lupa apa yang saya khutbahkan Saya takut Usai khutbah ini Saya tidak memperhatikan apa yang saya khutbahkan Sembarangan lagi dengan apa yang saya ucapkan Liar dalam pikiran dan perasaan Saya takut Makanya sementara tadi saya khutbah Saya tiba-tiba ingat lagu ini Jagaku Tuhan Dalam kebenaran Jagaku Kesucian Rinduku Rinduku Tetap di dalam Menikmati Hadiratmu Tuhan Hadiratmu Tuhan Jagaku Jagaku Tuhan Amin Hadiratmu Tuhan Ku percaya Ku percaya Kau setia Kau setia Pegang tanganku Pegang tanganku Rohmu yang kudus Memimpinku Nanti kalau kita mau tahu apakah orang itu ada di surga Kita ke perpustakaan Kaget you Semua ini hanya ilustrasi Tapi akan anda tahu Keperpustakaan Tuhan Tuhan ada gak Catatannya Pak Erastus disini Kalau ada catatan saya Saya ada di surga Pak ada gak catatan si Katro Malekat menjawab Tidak ada Katro gak disini Telah diterminit catatannya Gak layak disimpan Dia gak ada di surga Mengerti maksudnya Kita rindu seluruh anggota keluarga kita Bukunya di Perpustakaan Tuhan Jangan binasakan suamimu dengan kelakuanmu Hai ibu-ibu Jangan binasakan istrimu dengan kelakuanmu Suami-suami Jangan kau binasakan anak-anakmu Karena kau tidak bisa jadi contoh Amin saudara Kita mau nanti seluruh Keluarga kita Memiliki buku kehidupan Yang tersimpan di dalam perpustakaan Tuhan Bisa saja Tuhan Yesus mau melihat Beberapa catatan dari Kekasih-kekasihnya Mau bernostalgia Waktu di bumi bagaimana orang-orang Kristen Dianiaya, disembeleh, dipancung Tetap mencintai Tuhan Sebenarnya tadi dalam konteks Penganiayaan juga Saya tidak membaca ayat sebelumnya Orang-orang Kristen yang teraniaya pada masa itu Di abad pertama Tapi demi cintanya kepada Tuhan Yesus Mereka rela kehilangan apapun Kehilangan harta Keluarga Nyawa Kita sekarang tidak mengalami Aniaya fisik Tapi aniaya batin Di tengah-tengah dunia yang gelap Bagaimana mempertahankan Kekudusan Berat Sulit Tapi kalau kita mau Memiliki konsistensi Yang tadi saya katakan ketekunan Untuk membuktikan cinta kita Kepada Tuhan Itu adalah Kisah cinta kita Kepada Tuhan Amin Sudaraku sekalian Saya mengingatkan bahwa Jadwal perubahan kita Jadwal perubahan sejak minggu kedua Bulan pertama ini Jam 9 Jam 11 Dan jam 5 sore nanti Tapi minggu kedua Nanti bulan Juni Jam 9 Jam 11 Lalu jam setengah 6 Jam setengah 6 ya Pak 17 30 Bapak Ibu Sudara sekalian Hari Kamis ini Kita akan diberkati lewat Acara Waski Wanita Suara Kementerian Injil Dengan tema Madu Surgawi Silahkan yang Momino Madu Hari Kamis Jam 8 Kamis tanggal 8 Jam 6 Di tempat ini Lalu Sudara-sudara sekalian Bisa melihat beberapa acara lain Home Community Church Bersama Pastor Pingkan Ini seorang psikolog Ya Pada hari Kamis juga Jam 7 Onsite Di ruang 314 Di bawah Dan saya sebagai ketua STT Ekumeni Dan mengajak Sudara Untuk mencintai STT Ekumeni Ikut hadir di acara Ekumeni Choir Concert Dengan Tema Dwi Pantara Sabtu jam 6 Sabtu ini Ya Setengah 10 Juni Di Function Hall Di sini Terbuka untuk umum Mari kita bangkit pendiri Kita beri tepuk tangan Tuhan Menyenangkanmu Yo katakan dengan tulus Katakan Menyenangkanmu Senangkan Tuhan Dalam segala perkara Menyenangkan Tuhan Menyenangkanmu Senangkanmu Ya Tuhan Ya Tuhan Dimanapun Dimanapun Ku berada Senangkan Tuhan Senangkan Menyenangkanmu Bapak Cornelis Kiong Mohon tutup dalam doa Menyenangkanmu 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 Senangkanmu Senangkan Tuhan Senangkan Tuhan Dalam segala perkara Menyenangkanku Menyenangkanmu Menyenangkanku Menyenangkanku Senangkanku Ya Tuhan, dimanapun ku berada, sedangkan ku menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, sedangkan ku senangkan Tuhan dalam segala perkaraan. Menyenangkanmu, sedangkan ku ya Tuhan, dimanapun ku berada, sedangkan ku. Dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kukasih dan kepadanya aku berkenan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau belajar terus Tuhan, bagaimana kami boleh hidup berkenan di hadapan kau. Roh Kudus tuntun kami, untuk kami boleh berseturut dengan engkau. Engkau memimbing menyertai kehidupanku, ini semua tuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu di tempat ini. Tuhan kau pakai hidupnya untuk menjadi berkat buat banyak jiwa. Tuhan, Tuhan senantiasa melindungi dan menyertainya. Memberikan kesehatan, kekuatan tubuh yang baik. Kau tambah-tambahkan, terus kebenaran demi kebenaran. Sehingga boleh dibagikan pada kami semua. Dan kami boleh disadarkannya. Jaga kesucian hatinya, Tuhan. Jaga hari-hari hidupnya. Biarkan dia menjadi teladan buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila sebentar kami akan berpisah satu sama lain dan mengakhiri ibadah ini, Tuhan. Biar akhirnya sebelum kami berpisah, Tuhan kau memberkati kami semua. Bapak, Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat dari Bapak di surga. Berkat dari Bapak di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersekutuan dengan roh kudus, menyertai hidup kita siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau berikan hidupku Bersama ku selalu Kau merancang yang indah bagiku Kau berikan nafasmu Untuk menjadi seperti mu Kau menguang semua bagiku Ku melepaskan semua hakku Dan memilih semua pilihanmu Tak ku pertahankan apapun Agar ku selalu dalammu Ku melayani perasaanmu Mencintai dan mencintaimu Tak ku biarkan sedepikpun Hidupku tanpa kehadiranku Kau berikan nafasmu Menjadi seperti mu Kau Kau berikan nafasmu 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 Kau berikan nafasmu